Intro Standar untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 adalah dengan memperbanyak tes pelacakan kasus yang serius dan perawatan. Salah satu bentuk perawatan adalah isolasi di rumah sakit bagi pasien bergejala dan di fasilitas yang disediakan pemerintah untuk pasien tanpa gejala. Isolasi mandiri untuk pasien tanpa gejala ini mendapat perhatian serius sehingga pemerintah baik pusat maupun daerah terus berupaya menambah tempat layak untuk isolasi mandiri mulai dari Wisma hingga Hotel Bintang 2 dan Bintang 3. Maret 2020, konten kreator Dodi Hindranata kehilangan ibunya yang meninggal karena COVID-19. Tak hanya itu, Dodi dan adiknya pun turut terpapar virus corona meski tanpa gejala. Selama sembilan hari, ia menjalani isolasi mandiri di Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat yang seluruh biayanya ditanggung pemerintah. Menurut Dodi, fasilitas isolasi yang layak seperti ini penting untuk memutus rantai penularan. Swap lima kali itu semua gratis. Swap lima kali gratis, maksud tiga kali di Puskesmas, dua kali di Wisma Atlet. Nah untuk fasilitasnya, obat, tempat isolasi, semuanya gratis juga, semaksud cek ronsen, EKG. Jadi pokoknya semuanya kalau kita di Wisma Atlet, kita nggak usah keluar uang apa-apa lah, kayak gitu. Disediakan nama pemerintah tempat isolasi itu, ya sebenarnya itu bagus sekali. Menurut saya bagus. Karena apa? Karena kita juga nggak punya pengetahuan, banyak orang nggak punya pengetahuan untuk mengurus pasien COVID itu seperti apa. Apalagi kalau misalnya rumah sempit, rumah sempit tapi kita harus pisah kamar kan? Nggak mungkin. Nah jadi ya bagus juga untuk fasilitas isolasi, misalkan ada yang kena, langsung aja lapor ke Puskesmas. Nggak usah malu, nggak usah takut, supaya kita bisa selamatin orang-orang yang sekitar kita, yang paling utama orang-orang rumah kita. Selain rumah sakit darurat Wisma Atlet, hingga awal Oktober 2020, dua hotel dengan standar bintang 2 dan bintang 3 di Jakarta sudah dialih fungsikan menjadi tempat isolasi mandiri pasien COVID-19 tanpa gejala. Hotel You Stay Mangga Besar Jakarta Pusat menampung 135 pasien orang tanpa gejala. Sementara dari 205 kamar tersedia di Hotel Ibis Style Mangga 2 sudah terisi 177 kamar. Menurut jurubicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, pemerintah sudah menyiapkan 4.100 kamar hotel untuk isolasi mandiri pasien COVID-19 tanpa gejala. Sampai dengan sekarang sudah ada total 4.100 kamar tersedia di DKI Jakarta dari hotel-hotel berbintang 2 dan 3. Begitu juga dengan provinsi-provinsi prioritas lainnya, sudah ada ribuan tempat tidur yang disediakan untuk pasien-pasien yang memiliki atau dikategorikan sebagai orang tanpa gejala. Harga swap berkisar antara Rp439.000 sampai Rp797.000 tersebut masih dikaji terus oleh pemerintah karena kita ingin memastikan bahwa harga swap tersebut betul-betul dapat terjangkau oleh masyarakat yang membutuhkan. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Cabang Jakarta menyebut, 4.100 kamar itu berasal dari 32 hotel dengan kriteria fasilitas yang serupa dengan Wisma Atlet Kemayoran. Selain prosedur daripada karyawan sendiri, mereka semua harus lulus tes swap secara berkala. Harus mempunyai APD, lalu pembersihan kamar, keridor, area dapur, dan sebagainya juga harus dilakukan secara rutin. Harus mempunyai parkir yang cukup ketika ambulans maupun petugas-petugas dari saat gas COVID-19 ada di sana. Si kamar juga harus mempunyai jendela yang bisa memasukkan udara dan cahaya. Hal basic ini harus dipunyai dulu. Karyawan belum pernah melayani serupa ini, itu masih mudah, itu tinggal dilatih, lalu diterapkan secara konsisten. Tenaga medis akan disiapkan selalu di setiap hotel. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pihaknya telah menggelontorkan dana tambahan sebesar 3,3 triliun rupiah kepada Nasional Penanggulangan Bencana untuk penanganan COVID-19. Dana tambahan itu salah satunya dialokasikan untuk biaya isolasi mandiri pasien tanpa gejala di hotel-hotel. Selain hotel, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memakai dana dari APBD untuk menambah tiga lokasi isolasi mandiri, yaitu di Jakarta Islamic Center yang memiliki 133 kamar. Lalu, di Geraha Wisata Ragunan dengan daya tampung 152 pasien, serta Geraha Wisata Taman Mini Indonesia Indah untuk isolasi mandiri 140 pasien COVID-19 tanpa gejala klinis dan penyakit penyerta kategori komorbit. Meski fasilitas isolasi mandiri di Jakarta saat ini terbilang memadai, tak ada tempat sebaik rumah dalam kondisi sehat. Untuk itu, ingat pesan ibu agar tetap menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Jangan sampai karena kelalaian kita keluarga menjadi korban. Mahardika Utama, Muhammad Wahyudi, Jakarta. Ingat pesan ibu, ingat 3M. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! Sub indo by broth3rmax